Seorang pelaku pembombolan Anjungan Tunai Mandiri atau ATM di Cianjur, Jawa Barat berhasil diringkus aparat kepolisian Polres Cianjur. Ironisnya, dari hasil aksi kejahatan tersebut, para pelaku berhasil merauk keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Seorang pelaku spesialis pembobol ATM hanya bisa tertunduk malu saat diringkus tim unit berusirga Polres Cianjur. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku selalu berkompot dengan rekan-rekannya yang kini identitasnya sudah dikantongi petugas. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku selalu mempersiapkan diri dengan berbagai jenis kartu ATM dari berbagai bank. Menurut keterangan pihak kepolisian, sebelum melancarkan aksinya, para pelaku sudah mengincar dan mengamati korbannya yang hendak mengambil uang di ATM. Dalam sekali beraksi, komplotan ini mampu menguras kening korbannya hingga puluhan juta rupiah. Para pelaku sendiri dinilai sangat cekatan dalam melancarkan aksinya. Hingga tanpa disadari oleh para korban-korbannya. Bahkan dari hasil penyelikan diketahui bahwa komplotan ini merupakan jaringan antar kota. Satu-satunya mereka berpura-pura ke ATM melihat situasi sekelilingnya, dikitu sepi, kemudian ATM tersebut digajal, digajal dengan korek api. Kemudian ATM itu ditinggal pergi oleh si pelaku, kemudian bila ada datang korban di situ, mencoba ATM, apabila ATM itu bisa dioperasikan, kemudian pelaku mencoba menawarkan diri untuk dibantu. Barang putih yang diamalkan? Barang putih sementara yang diamalkan 25 ATM. Belaku sendiri kini dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, Cianjur TV. Diduga akibat supir mengantuk, sebuah truk pengangkut pasir menabrak pembatas jembatan dan masuk ke dalam sungai sedalam 10 meter di Jonggol, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, dari kejadian tersebut, satu orang tewas dan dua orang lainnya mengalami luka berat. Beginilah kondisi truk pengangkut pasir setelah menabrak pagar pembatas jembatan dan langsung terjun ke dasar sungai sedalam 10 meter di Jalan Raya Jonggol, Mande, Cianjur. Truk yang mengalami resek tersebut saat ini menjadi tontonan raga yang kebetulan sedang melintas. Akibatnya, petugas Derek Pura Cianjur mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi dari dasar sungai. Sedangkan, sang pengmudi yang bernama Nang, warga Raja Mandala, Bandung Barat, tewas di tempat akibat terjepit setir. Sementara, kedua kernetnya hanya mengalami ruka ringan dan luka berat dan langsung menjeladikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur. Sementara, menurut Kaposek Mande AKP Nandang, kecelakaan terjadi akibat supir mengantuk saat melintas di jembatan tersebut. Sebuah terut yang habis mengantarkan pasir, jadi setelah dia mengantarkan pasir, terjadi kecelakaan tunggal di jembatan Lewi Betir. Jembatan Lewi Betir, desa Murnisari. Ini informasinya adalah kemungkinan ini kecelakaan terjadi karena pengemudinnya ngantuk mungkin atau mungkin juga remnya belum, seperti itu. Korbannya yang pertama supirnya itu menikah dunia, lokasinya kurang lebih 10 meter, jadi untuk korban juga agak kesulitan, tapi Alhamdulillah sudah terangkat dan sudah dikirim ke Rumah Sakit. Semua korban sudah ada kekuasiannya untuk mengangkat kentaran ini agak kesulitan karena cukup curam dan akses untuk diangkatnya itu agak sulit. Tim Liputan, Cianjur TV Bunga bangkai atau nama latinnya Amor Papulus Titanum yang dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia kini kembali mekar di Taman Wisata Ciboda sepuncak Cianjur, Jawa Barat. Meski mengeluarkan bau tak sedap, namun para pengunjung antri berdatangan untuk menyaksikan bunga tersebut. Detik-detik petanya bagian kuncup bunga bangkai ini terjadi sekitar pukul 14 waktu setempat. Bunga bangkai dengan nama latin Amor Papulus Titanum ini patah akibat besar kuncup yang tumbuh pada bagian daun bunga yang berbau tidak sedap. Bunga bangkai yang tumbuh selama 4 tahun sekali ini mempunyai tinggi sekitar 2,5 meter. Menurut petugas Kebun Raya Cibodas, pada tahun 2000 lalu, bunga bangkai yang sudah tumbuh di area Taman Wisata Cibodas ini telah disemakan dari induknya. Namun setelah pada tahun 2016 sekarang, bunga bangkai kembali tumbuh di area Kebun Raya Cibodas. Kondisi fisik dari bunga bangkai tersebut bisa mencapai ketinggian sekitar 2,5 meter. Dengan rentang, mahkotanya mencapai 1,5 meter. Meskipun demikian, Kebun Raya Cibodas Indonesia pernah mengumumkan bahwa bunga yang mekar disana mencapai ketinggian 3,17 meter pada tanggal 11 Maret 2004 lalu. Bunga bangkai ini kan bunga langka ya. Itu juga belum tentu setiap tahun ngeliat kayak gini. Ini kebetulan banget ya, lagi kesini pasti lagi berbunga kayak gini. Pak, dari mana Pak? Saya dari Jakarta, Kebayoran. Ini semean juga dari induknya. Waktu itu induknya dengan dibawa ke sini tahun 2000. Jadi ini waktu itu ada 25 semean biji yang kita tanam. Berarti sudah 14 tahun lah ya. Kurang lebih 14 tahun baru berbunga sekarang. Bunginya berapa, Bu? Tinggi terakhir diukur itu hari Senin ya. Itu kurang lebih 2,5. Itu pun pas kemarin mekarnya pasti itu kita nggak bisa ngukur kembali karena dia udah padiknya ya. Bunga bangkai kan kalau siklusnya ya 4 tahun sekali Pak sebenarnya gitu. Jadi ada 3 fase dalam satu siklus mereka, bunga bangkai itu. Jadi ada fase vegetatif, fase durman, dan fase generatif. Vegetatif itu masa berdaun, durman itu istirahat, dan yang generatif itu masa mereka saat berbunga seperti ini. Tim Liputan, Cianyur TV Sub indo by broth3rmax